Dari Ibu Kota, sedara akibat hujan deras ini sedikitnya 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Kemudian seorang warga tewas akibat tertimpa bangunan rumahnya usai tersapu longsor. Proses evakuasi terhadap ratusan warga Jalan Damai Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu malam terus dilakukan bahu-membahu oleh petugas prasarana dan sarana umum atau PPSU dan warga. Selain menggunakan pagar manusia, perahu karet juga diterjunkan ke lokasi agar warga terutama wanita, anak-anak dan lanjut usia bisa selamat melintasi derasnya air di tengah malam yang gelap karena aliran listrik padam. Banjir setinggi 60 hingga 100 cm merendam sekitar 300 rumah termasuk melatih residens. Di sana ada rumah yang rusak akibat longsor. Petugas juga mengevakuasi seorang lansia menggunakan mobil ambulans ke rumah sakit Alis Sibrov, Malisi. Sekretaris Kelurahan Ciganjur menyatakan banjir yang terjadi secara tiba-tiba akibat aliran kali setu yang tertimbun longsor hingga airnya tumpah ke permukiman warga. Longsor itu kemudian menimpa sebuah rumah yang mengakibatkan pemiliknya tewas. Dua warga lainnya menderita luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian air terus meluap mengenangi sekitar 300 rumah di RT4 dan RT5 RW02 Kelurahan Ciganjur. Pak berarti ini awal mulanya longsor ini menutup kali berarti Pak ya? Hingga kalinya meluap ya Pak ya? Seperti itu, demikian. Ini kalinya kali apa Pak? Kalinya kali satu. Pak untuk korban jiwa ada nggak Pak di sini Pak? Jadi untuk sementara ini yang dibawa ke rumah sakit korban jiwa ada dua orang. Satu dikabarkan meninggal dunia, kemudian beberapa luka-luka ada di pos keperangkuman. Hingga minggu dini hari, petugas dan warga terus berupaya membantu korban banjir untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.